Sekarang saya berada di Pelabuhan Incon dan kita akan pergi ke Bulogdo Perjalanan Bulogdo memakan waktu sekitar 3 jaman ya, 3 jaman Terus ini sekarang jam setengah 8 Kapal saya berangkat jam setengah 9 Untuk menuju ke pulau pertama yaitu Duk Jogdo untuk memakan waktu 1 jam 50 menit Karena saya naik kapal yang biasa ya, bukan kapal yang VIP Jadi 1 jam 50 menit, kalau kapal yang VIP itu cuma sejaman sampai di Duk Jogdo Sampai di Duk Jogdo nanti kita beli perlengkapan logistik buat camping-camping di sana Ini suasana di Pelabuhan Incon ya, seperti ini Perjalanan menuju ke dermaga kapal Untuk berangkat ke Bulogdo Kapal kita di dermaga nomor 3 Sekarang baru jam 8 lebih 10, 20 menit lagi berangkat Ini kapal kita Kapal yang biasa yang murah ya 2 jam perjalanan Kalau yang VIP itu 1 jam sampai Salah sana di Kapal Lur Itu gerbangnya sudah dibuka Kita mau sampai Sekarang jam setengah 11 Kapal kita menuju ke Bulogdo jam setengah 12 Jadi masih ada waktu 1 jam Kita bisa enjoy dulu di pulau Duk Jogdo ini Saya mau kesana Mau beli ini Logistik buat camping nanti di Bulogdo Saya sebelumnya sudah pernah kesini ya Jadi sudah hafal Gak bingung kayak awal-awalan Lebih nyantai Sendiri ini Kita mau belanja-belanja dulu Jadi perjalanan dari Incon sampai ke Duk Jogdo ini Pas ya 2 jam Padahal di tiketnya 1 jam 50 Jadi 2 jam pas sampai sini Setelah 10 menit Kalau Duk Jogdo ini Pulau buat ini ya Yang suka mancing-mancing Itu banyak Buat camping juga oke Tapi kebanyakan Yang suka hobinya mancing-mancing gitu Tiket dari Incon ke Duk Jogdo ini Yang VIP itu Yang dapat tempat duduk itu 26 ribu Kalau yang biasa Kayak saya tadi Cuman 19 ribu Ini suasana di Duk Jogdo Seperti ini Itu kapal yang saya naikin tadi Bikin saya mau Sekarang jam ini Setengah 12 Perjalanan Menuju Pulau Jogdo Kurang lebih Sejaman Lebih Setengah Setengah Kapalnya maju Kapalnya maju 5 menit Maksud saya 11.15 Tadi saya orang terakhir yang masuk Taman belajar disana Di Mata Hanaro Untuk Harga tingkat dari Duk Jogdo ke Kulogdo itu Cuman 8.250 Kurang Soalnya kapalnya juga kapal kecil Kecil banget Risik lagi Ya terjangkau lah Cuman Gak terlalu mahal-mahal Tuh Pulau kecil-kecil Di sekitaran Duk Jogdo Gak tau saya namanya pulau apa Sekarang Pukul 12 Lepis keempat ya Ternyata Kapal utang Dujuk ke Kulogdo ini Sudah gak Kayak dulu Kayak dulu itu Hampir Satu jam setengah Sekarang cuma 4 lupiah sudah sampai Soalnya gak transit-transit Kepulau-kulau yang lain Cepat setengah Setengah jam Lebih 15 menit Sampai 45 menit Ini banyak yang camping Di luar sini Banyak warga-warga Warga sini Guluk dulu Guluk dulu Kita akan camping Di sini Refreshing Ini banyak Warga sini Yang mau camping Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai bus Sampai-sampai selamat menikmati jadi ini gratis ya teman-teman asal nanti makan di restorannya dia biasanya biasanya yang punya kendaraan ini juga punya restoran jadi kita makan itulah terima kasih kalau jalan lumayan dulu gak pernah hampir sejaman jadi saya bareng penduduk sini masih muda semua kaum milenial suasa nafantai ini sekarang pukul 2 lebih 5 menit suasa agak mendung jadi gak terlalu panas kita akan naik sekarang lah naik kesana pengen mandi tapi juga bawa ganti santainya juga bersih itu ada orang main split ini nanjaknya pertama lumayan siang-siang di nanjak itu galangnya jadi dari sana dari sana kita di sini oke selamat menikmati selamat menikmati bagi alat pemadam kebakaran jadi di sepanjang sini banyak ya soho aginya alat pemadam kebakaran semisal ada kebakaran kebakaran apa rumput saya sudah sampai di atas sekarang sudah menemukan spot tenda lagi santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan sebentar lagi mau dirikan tenda oke duduk-duduk sambil lihat mandang lautan pulau banyak kecil-kecil banyak pulaunya itu ada tenda dua di bawah sana tenda dua di bawah yang dua dua suara selamat menikmati ya teman-teman sekarang pukul 6 lebih 15 saya habis diri tenda tadi tidur sebentar terus eksplor di belakang bukit ini ternyata pemandangannya bagus sekali jadi pengen pindah posisi tenda pindah disini bagus gitu tuh itu pulau apa Duk Jogdo mungkin ya itu mungkin pulau Duk Jogdo itu bagus sekali itu kayak muter gitu ngumpul tenda saya ada di belakang bukit ya tenda saya ini ini tempat paling ujung ya ini tenda saya ada di belakang bukit ini ini banyak tenda-tenda lain itu ada rufsa itu turusannya disana tiga wah pemandangannya bagus sekali ini tapi bagus dari sana ini nasi tinggal kita ngangetin aja ini kulit ayam nanti kita oseng ya kulit kulit ayam kita pake teplon api kecil aja apinya kecil gak usah gede-gede terus tadi kulit ayam Jogu kulit ayam kulit 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 Ayo kita oseng udah matang udah jatuh matang hmm 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 recommended hmm 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 teman-teman teman-teman kalau datang kesini misalnya ada pick up itu teman-teman naik aja nggak apa-apa daripada jalan kaki itu nggak bayar itu nanti nanti kita kan nanti dia berhenti di warung gitu kan pickupnya yang punya warung ya nanti kita beli-beli air apa beli mie apa roti gitu buat alah terima kasih gitulah ngomong kasih apa kata lainnya gitu hope my oke sekarang jam 8 8 malem di korea belum petang belum gelap soalnya musim panas hai kalau musim dingin udah jam lima aja udah kayak gini sekarang karena udah menjelang petang jam lima jam-6 itu udah gelap total Oke saya mau menikmati Pemandangan disini dulu Nanti kalau Teman-teman Ada pertanyaan tentang Gimana caranya ke guldo bisa Komen Komentar ya Sekarang pukul setengah 10 Persiapan untuk Tidur karena besok Mau bangun pagi Untuk cari sunrass Soalnya di guldo ini sunrassnya Bagus Oke sampai ketemu besok pagi Pagi teman-teman Pagi hari ini Berkabut ya tadi Udah bangun jam minggu pagi Tapi gak dapet sunrass Karena Namanya juga kabut Kemarin juga sore Gak dapet sunset Suaca Kurang mendukung Gak begitu cerah Sekarang pukul Setengah 8 Kapal kita nanti Setengah 2 Masih ada waktu lama Mau bikin-bikin kopi dulu Sarapan Habis itu nanti turun Menuh sarapan kali ini Ini adalah Mei ya kawan Sekarang jam 8 Lebih 1.4 Matahari mulai Terik Kemungkinan saya akan turun Jam-jam 9 Jam 10 Setelah beres-beres Nanti menikmati Suasana di bawah Di pantai Daripada di sini Panas Kapal masih jam Setengah 2 Juga Sampai Amat Sudah selesai Beres-beres Tindah Sudah saya bongkar Jangan lupa ya teman-teman Jangan meninggalkan Sampah satu pun Oke Cukup tinggalkan Kenangan Sekarang Perjalanan turun Kita mau Santai-santai Di bawah Jangan lupa ya teman-teman Jika teman-teman Suka dengan video yang saya buat Like, Comment, dan Subscribe Oke